hai hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel awang acestor untuk untuk kali ini kita mau mereview stop clamp balok truk 24 volt ini ada dua varian ada dua opsi ya yang panjang sama yang pendek untuk yang satunya itu yang panjang-panjang memiliki ukuran diameter panjang 47 cm dan tinggi 14 cm untuk yang pendek balok pendek itu memiliki diameter panjang 41 cm ya maaf ya 41 cm tingginya kurang lebih di 14 cm juga untuk dari segi nyalanya nanti bisa kita lihat ini perbedaan yang panjang sama yang pendek terlihat detail ya untuk bagian yang panjang ini untuk bagian panjang perbedaannya ada di sisi samping sisi samping ini bisa diikutkan rem atau kota samping kanan kiri untuk yang pendek cukup sesimpel ini saja kita coba nyalakan ya kita lihat videonya coba kita nyalakan untuk yang panjang dulu panjang dulu ya nah untuk ini bagian senja senja di bagian bawah terdapat lampu pijar lampu putih ini untuk satu pasang yang ada lampu ininya cuman satu buah saja untuk sebelah yang sebelahnya kosong nggak ada lampu ininya ini untuk nyala kota ini rem remnya itu ikutnya agak lebih terang ya bisa dilihat lebih terang nah untuk yang lampu yang lampu samping lampu samping kanan ini terdapat kabel warna biru ini mau diikutkan senja juga bisa di di sambungan jadi satu merah sama biru jadikan satu ke ambil yang plusnya rem bisa jadi posisi ngerim gini misalkan ini bisa misalkan siang hari siang hari tanpa lampu kota nyala posisi direm seperti ini untuk atretnya lampu atret cukup terang karena disini terdapat banyak LED memudahkan untuk posisi malam hari itu terlihat pandangan belakang terlihat jelas untuk yang udah menggunakan kamera atret ya lebih menguntungkan juga sih ini untuk sennya untuk sennya ini sen disini terdapat satu kabel warna kuning ya sen running sen jalan sen jalan running senja rem oke kita fungsinya semua seperti ini ya untuk yang jenis ini universal 24 volt nah untuk bagian belakang bagian pangkon dudukan itu bisa dibikin disini dapatkan ini juga bisa dapat ini juga bisa atau kasih 4 mur dan bawah di sebelah sini sama sini untuk yang panjang sudah dilengkapi mur baut ini ya sudah input sudah dapat mur bautnya sudah sepaket ini nah kita coba untuk yang bagian yang pendek bagian pendek ini sudah ada mur baut patent untuk setting dudukannya bisa disesuaikan yang ini ya karena ini gak bisa gak bisa digeser untuk yang ini gak bisa digeser ini kabelnya ya kita coba nyalain yang 41 cm kita coba nyalakan di lampu kotak senjanya seperti ini ya biasanya senja ini di kabel yang warna hijau cukup simpel sekali cuman nyambung ke plus kota plus rem plus sand sama plus plus ad-tread ad-treadnya warna putih kabel warna putih rem kabel warna merah dan sennya itu warna kuning untuk warna kabelnya sesuai sama fungsinya ya untuk mengingatnya cukup mudah untuk instalasi cuman simpel saja ini hanya output kabel 5 biji saja cukup mudah sekali ini ya untuk senja ini rem jika siang hari gak ada senja kasih rem begini nyalanya sennya juga running juga nah ini juga running bagian at-tread lampu mundur lampu belakangnya juga warna putih terang banget ini mantep untuk pemilihan dari diameter segi ukuran panjang mau yang panjang atau yang pendek sesuai selera ya bisa kita selipkan di video yang sudah terpasang di truck sampelnya seperti ini nah itu untuk sampelnya yang panjang dan yang pendek sudah ada contohnya untuk harga bervarian juga ini harganya lebih mahal ya yang dibanding yang pendek ini untuk kualitas produk sama kualitas produknya juga sama mikanya tebal cukup awet juga ya untuk yang disarankan misalkan mau menyuci biar mereka ini tidak cepat pecah atau retak disarankan kalau pas masuk di cucian mobil atau truck itu biasanya kan dikasih itu dosmir solar kalau bisa ya ini mika ini jangan dikenakan solar biar awet biar tidak cepat budar warnanya biar tidak kesem di samping itu tidak mudah tidak mudah retak juga kualitas lednya bagus ini cukup berat ini untuk bebannya beban hampir mencapai 4 kg kalau disimbangkan itu keluarnya 3 kg 400 kalau ini masuknya ke 2 kg disini hanya jual perset yang tidak mengecer untuk teman-teman yang ingin lampu yang seperti ini bisa kunjungi di link shopee bawah ini kalau tidak di link shopee ada di toko yang warna biru atau langsung ke toko langsung juga bisa di alamat desa kembang arom RT5 RW5 kecamatan meranggen kabupaten Jawa Tengah Indonesia untuk yang melintas daerah Semarang Purwodadi jalur tengah khususnya itu bisa COD atau ketemuan dimana kalau yang jauh teman-teman yang jauh bisa disarankan kalau takut transaksi secara langsung bisa lewat link shopee atau lazada tersebut kita juga menyediakan fitur COD pembayaran di tempat melalui kurin jadi untuk teman-teman jangan ragu-ragu untuk beli online ya pastinya barang nyampe baru bayar jangan takut ketipu terima kasih banyak untuk yang teman-teman belum subscribe like komen segera subscribe ya untuk subscribe sangat membantu kami biar tetap update setiap ada hal variasi truk yang baru pastinya lebih ke itu ya ke variasi utama terima kasih teman-teman thank for watching terima kasih banyak sudah menonton video dari kami next kita akan mereview tentang variasi variasi mobil yang meliputi segala bus pickup truk dan mobil pribadi pastinya terima kasih banyak wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati